Halo guys, selamat datang di Ramadan Cup Tentunya di Monoposto 2023 di game Android Yang satu ini kita bakal main Championship Dengan nuansa Team dan Niveri 2009 Tentunya disini kita bakal pakai Red Bull Bersama om-om Australia kita, Mark Webber Oh iya disini kalendernya juga udah gue urutin sesuai dengan kalender 2009 Tapi ada beberapa yang gak masuk kalender karena di gamenya gak ada So, let's go! Terima kasih telah menonton! Oke sebelum ke balapannya Kita mau kualifikasi dulu tapi ini kita mau Apa sih namanya? Outlab Ayo sambil menunggu masuk ke lab kualifikasinya Gue ingetin jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Bantu gue seribu subscriber sebelum akhir tahun Oke, kita mulai sekarang Oke, here we go memasuki turn terakhir di Outlab Lalu kita open DRS Ya karena di gamenya ada DRS kita pakai DRS aja Here we go Hotlab di kualifikasi perdana di season opener Oh iya kemarin gue sempat upload itu tentang yang Williams Rencana gue beneran pakai Williams Tapi gue udah rekam sampai tengah-tengah dan rekamannya error Jadi ini gue bikin ulang dengan nuansa Red Bull bersama om-om Australia kita lagi yaitu Mark Weber Oke Disini kita mesti kualifikasi catatan yang cukup bagus Disini kita melewati sektor terbaru yang kalau di live DRS ya Dan kali ini kita memasuki sektor ketiga Menuju empat turn terakhir Dimana sepertinya kita akan meraih posisi kedua Kalau dari perhitungannya Tapi gak tentu gimana Right, DRS aja sudah di lewati DRS yang terakhir tadi Open DRS dan membantu dengan ERS Activate And here we go P1 Rat a P1 guys Unbelievable Oke Kita langsung ke balapannya aja Karena kita udah meraih target P1 Dan target kita kali ini adalah menang Here we go Alright, welcome to race day di season opener Masih bersama Red Bull Start dari pole position Lalu di posisi kedua ada Johnson Button yang di relive-nya menjadi juara ya Oke disini kita setup dulu Brake balance Dan kita wing setupnya lebih ke speed Dan kita pakai soft Right, ronde pertama Australia Here we go 1 light 2 light 3 light 4 light And 5 light At a slide South And where we go Langsung saja Kita akselerasi yang cukup bagus Namun sayang seribu sayang Johnson Button Startnya lebih bagus daripada kita guys Dan langsung tertinggal kali ini Mark Webber Dibayang-bayangin oleh Heike Kovaleinen Kovaleinen dengan sangat mudah Menyalip Mark Webber Sang tuan rumah Di belakang ada Rubens Barikilow Timate dari Johnson Button Dan dapat dengan mudah Kembali mengambil alih posisi kedua Dari Heike Kovaleinen Sekarang masih membayang-bayangin Mark Webber Menuju sektor kedua kali ini Mark Webber dengan kecepatan penuh Dan masih menggunakan ERS Mendekat kembali ke Johnson Button From the inside of Johnson Button And here we go Mark Webber kembali ke posisi satu Setelah battle yang cukup amat rumit Dengan Heike Kovaleinen dan Johnson Button Namun Johnson Button masih side by side From the inside of Mark Webber Johnson Button Melewati Mark Webber dengan cukup luasa disitu Dan menuju empat tren terakhir di lap pertama Mark Webber kembali turun ke posisi kedua Di home race-nya Di race opener Australian Grand Prix Penetrasi dilakukan oleh Mark Webber Terhadap Johnson Button Namun Johnson Button dapat luasa saja maju Menuju turn akhir di lap pertama Johnson Button masih leluasa Walaupun tertekan oleh Mark Webber And here we go Masukin lap kedua Battle masih berlangsung Battle masih berlangsung guys Tiga lap atau empat lap tersisa Termasuk lap kedua kali ini Tentunya di race sangat membantu Namun sayang sekali Kita belum mendapatkan di race sama sekali disini guys And here's come Mark Webber From the inside of Johnson Button Kembali merebut Posisi pertama Udah berapa kali guys Gue ngomong posisi pertama Posisi pertama Karena battle-nya cukup sengit disini Antara tiga driver Heike Kovaleinen Johnson Button Dan tuan rumah Mark Webber Alright Sedikit Tinggi kita disini Namun kita harus berhati-hati Setelah situ Di depan Karena server 2 Gak enak Dan jikin aksel rasnya Bagus banget disini Alright Situ yang berhati-hati Jangan sampai melebar Namun Melebar Oh Tidak ada Tidak sempat Tidak ada 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 kedua melihat-lihat dulu kita supaya bisa ancang-ancang dan menyalip dan sempat dengan jiru untuk melebar namun itu bukanlah masalah yang penting kita sekarang di posisi pertama memasuk sektor kedua bukan sektor kedua oke guys ini kita muncul di korosber entah dari mana mana ke posisi berapa naik secara sendiri ke posisi ketiga tapi bisa betul lagi kami di saling ke jumlah kami oh gua malah salah kok sama spending-nya guys karena kita ada di situ nilko roster kembali ke posisi kedua dan datang dimasaknya dengan Williams roster contact dan roster naik dari sisi belakang ke posisi ke depan side-by-side dengan mikorosber manfaatkan di aras dan membuka atas kami selistri ditapakan dan dengan sangat mudah melewati miko oke kita harus fokus di RS kita gunakan terus supaya bisa menjauh dan terlihat di sejaknya empat detik sendiri ya terhadap kondisi kedua gimana rekan kita spesifat kalau sementara masih berada di posisi 9 Oke strategi RS kita habiskan cukup berdampak bagus rupanya disini seperti kalian lihat disitu lima detik gap dengan Nico Rosberg sedikit melebar kali ini akankah Mark Webber menang di home race-nya di Albert Park kita lihat guys satu lap tersisa masuki turn-turn terakhir di lap keempat masuki final lap kali ini Nico Rosberg kembali membayang-bayangi 2 detik gap dengan Mark Webber memasuki final lap dan akhirnya mendapatkan fastest lap disini kita fokus dulu guys eh ntar gua mingung nih aduh sedikit melebar disitu tapi nggak papa kita sambil charging RS pelan-pelan namun jangan sampai lengah masih aman gapnya tiga detik dan sangat berpeluang besar buat menang di Australia sebuah keuntungan ya karena kita udah mendapatkan poin penuh kalau misalnya fastest lap yang bertahan di kita tadi kita lihat di standing kereta Yarno Trulli di tim Toyota BNS nggak tahu di lap berapa dan nggak tahu penyebabnya apa oke dua turn terakhir kali ini sebuah mimpi besar bagi Mark Webber di race opener di home Grand Prix-nya memenangkan posisi pertama untuk Red Bull dan untuk dirinya Water Race good job sementara ini kita lihat pesaing-pesaing kita dulu ada dari junior team Sebastian Buemi dan Sebastian Bordet membalap asal Swiss dan Perancis di Tororoso posisi 16 dan 17 sementara ini Fernando Alonso posisi 18 dan Robert KKKKK KUBIKKA Posisi 19 Oh, ternyata yang DNF Nelson P.K Sorry, tadi salah baca guys Ya, kita menang di race opener Sebuah poin besar buat kita Untuk melangkah ke balapan-balapan berikutnya Alright Segitu dulu aja buat video kali ini Terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Bantu gue 1000 subscriber sebelum akhir tahun Dan sampai jumpa di Ramadan Race Atau Ramadan Cup episode kedua Bye-bye